hai 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 semuanya seksihir hari ini aku mau review lagi tentang body care kali ini brand lokal dan ini baru kayaknya aku baru nemuin minggu-minggu kemarin dan aku langsung pengen first impression yaps aku belinya di Shopee dan produk yang mau aku review yaitu Citra tapi yang ini yang terbaru ini aku ada dua produk yaitu yang body scrubnya di sini ada dua Oke kalau gitu kita langsung mulai aja Oke jadi kemarin si Citra itu ngeluarin kayak rangkaian baru gitu yang terinspirasi dari alam Indonesia diantaranya tuh kayak Raja Amat terus Bromo sama kalau nggak salah satu lagi tuh Bali dan disini aku mau bahas produk barunya yaitu body scrubnya dan untuk body scrubnya sendiri kemarin aku lihat di shop itu ada dua ya yang ini yang Marin Collagen Raja Ampat sama yang Volcanic Clay Bromo dan aku ini bener-bener first impression jadi paketnya baru aja datang tadi siang dan langsung hari ini aku pengen cobain Oke kita bahas dulu dari packagingnya sendiri dia kayak gini ya pakai jar terus ada gambar ini kayak pegunung pegunungan bromonya gitu terus yang Raja Ampat juga sama dia warna biru kayak terinspirasi dari Raja Ampat gitu tuh dan ini isinya sendiri 100 mili aja terus kemarin ini aku beli lagi promo itu harganya 12 ribu kayaknya enggak jauh beda harganya kayaknya masih dibawah 20 ribuan gitu Oke aku bakalan liatin dulu ini yang Raja Ampat yang Marin Collagen dia isinya warna biru kayak gitu tuh warna biru aku terus ini ada plastik pelindungnya lagi jadi aman Wow ini wanginya bener-bener ngingetin sama suasana laut gitu aku lumayan suka wanginya Oke sebelum aku coba aku bakalan buka lagi yang satu lagi ini yang bromo Oke untuk yang bromo dia isinya sesuai namanya karkol ini warna abu gitu dan mari kita coba aromanya ini wanginya kayak apa ya kalau kalian tahu parfum cowok nah itu wanginya kurang lebih kayak Gatsby yang gitu-gitu kok lebih kayak gitu kayak apa ya mungkin Volcanic Volcanic gitu ya Oke aku bakalan cobanya kayaknya sebelah-sebelah aja untuk yang Raja Ampat dulu untuk yang Raja Ampat dia teksturnya teksturnya kayak gini Oke ini si scrubnya nggak terlalu yang kasar gitu nggak terlalu gede-gede ini cukup halus menurut aku dan aku bener-bener suka wanginya kayak langsung inget liburan ke pantai gitu Oke aku bakalan coba di sebelah sini ini sesuai instruksinya didiamkan selama 3 menit dulu jadi si lulurnya tuh kayak setengah kering abis itu baru kalian gosok untuk mengangkat sel kulit matinya ini aku bakalan di bikin dulu kurang lebih tiga menitan dan ini udah mulai kering kalian tinggal gosok-gosok aja untuk gosoknya sendiri sih dia enggak terlalu yang jentel juga ini masih berasa scrubnya cuman si scrubnya emang lebih kecil-kecil gitu dan ini langsung ngangkat sel kulit matinya Oke kayak gitu Sini wanginya bener-bener kecium banget ya Oke ini kulit aku jadinya keset Hai tuh kan bisa lihat nggak ini yang ini jadi lebih cerah gitu dan aku suka banget sama wanginya Oke lanjut untuk yang bromo ini warnanya abu gitu sesuai namanya Volcanic untuk si tekstur scrubnya sih sama aja ya cuman beda warna dan kalau baunya aja yang ini aku mau pakai sebelah sini Oke ini wanginya lebih manly gitu Hai cuman dia scrubnya sih sama ya cuman beda ininya doang Oke aku bakalan diamin dulu bentar setelah tiga menit kalian gosok aja kayak gitu tuh langsung si kulit-kulit matinya terangkat Oke abis ini aku bakalan bilas dulu untuk keduanya dan aku bakalan lanjut untuk ke reviewnya Oke ini aku udah bilas tadi dan ah kerasanya setelah dibilas kulit tuh lebih halus gitu cuman untuk daya melembabkannya sih menurut aku enggak ini agak sedikit bikin kulit aku kering dan entah mengapa yang si Volcanic Clay nya jauh lebih keset kayak lebih kering gitu dibandingkan sama yang si Marin Collagen ini terus untuk klaimnya sendiri tadi aku belum bacain jadi untuk yang Marin Collagen sendiri dia mengklaim katanya 10 kali moisturizer kulit lembab halus dan glowing terus untuk yang sim Volcanic Clay Bromo dia 10 kali niacinamide terus kulit lembab halus dan cerah Oke jadi perbedaannya untuk yang ini dia kayak lebih untuk melembabkan gitu sedangkan yang eh Clay dia ada niacinamide nya jadi ini untuk mencerahkan cuman yang aku rasain untuk keduanya sih di aku apa ya kayak untuk scrubnya dia nggak terlalu gentle cuman sih putrian scrubnya tuh halus gitu ya jadi nggak terlalu gede-gede dan kayaknya ini cocok banget buat kalian yang suka scrubbing yang agak sedikit apa ya kayak nggak terlalu lembut gitu kan ada beberapa scrub yang kayak Yaudah kayak nggak pakai scrub nah ini tuh nggak dia setelah dipakai itu berasa kayak bersih banget kayak menggosok banget eh kulit kita cuman untuk kalian yang kulitnya sensitif dan dan gampang alergi sih aku saranin kalian pakai body scrub yang lebih gentle lagi dan entah kenapa eh keduanya itu bikin kulit tuh kerasa agak kering gitu cuman ini bisa diakalin dengan pakai body lotion setelahnya untuk wanginya sendiri ini aku lumayan suka ya jadi dia walaupun udah dibilas ini masih kecium gitu wanginya apalagi yang ini yang si marine collagen ini ini tuh apa ya kayak berasa seger aja gitu setelah pakai ini kebayang kalau siang-siang terus scrubbing pakai ini pasti bakalan seger banget cuman yang aku kurang suka dari si citra ini yaitu efek setelah dibilasnya aja sih cuman kan itu masih bisa diakalin lah ya dan kayaknya itu aja review aku atau first impression aku tentang si citra marine collagen ini oke makasih yang udah nonton makasih yang udah subscribe dan sampai jumpa di video aku selanjutnya